Intro Augustus Caesar dilahirkan pada tahun 63 sebelum masehi di Roma dengan nama Gaius Octavius Tetapi lebih dikenal dengan nama Octavianus Dia adalah cucu keponakan dari Julius Caesar Yang diangkat menjadi anak didik untuk dipersiapkan terjun ke dunia politik Romawi Namun ketika Octavianus masih dalam proses belajar Pada tahun 44 sebelum masehi Julius Caesar dibunuh Kematiannya menimbulkan pergolakan politik di Romawi Dan memicu perbutan kekuasaan antara tokoh militer dan tokoh politik Romawi Sebelum Octavianus terjun ke dunia politik Para tokoh di Roma memandangnya sebelah mata Karena hanya mengandalkan koneksi sebagai anak angkat Julius Caesar Namun Octavianus memanfaatkan kelebihannya itu Dengan meminta dukungan dari sejumlah kelompok militer yang dulu dipimpin Julius Caesar Akan tetapi mayoritas pasukan lebih memilih untuk mendukung Marcus Antonius Yang merupakan salah satu tangan kanan dari Julius Caesar Akhirnya pada tahun 36 sebelum masehi Roma dibagi menjadi dua Antara Marcus Antonius di wilayah timur dan Octavianus di wilayah barat Setelah melakukan serangkaian perang untuk merebut seluruh wilayah Roma Akhirnya mereka melakukan gencatan senjata Selama masa damai itu Marcus Antonius terlalu menaruh perhatian kepada kekasihnya Yaitu Cleopatra Sementara Octavianus terus memperkuat posisinya Perang kemudian kembali pecah pada tahun 31 sebelum masehi di Laut Aptium Yang dimenangkan oleh Octavianus Tahun berikutnya perang berakhir dengan kemenangan penuh Octavianus atas seluruh wilayah Roma Dan Marcus Antonius memilih untuk mengakhiri hidupnya bersama dengan Cleopatra Octavianus menguasai Roma selama lebih dari 40 tahun dengan berbagai kebijakannya yang mempengaruhi kekaisaran itu bertahun-tahun setelahnya Di bawah pimpinannya militer Romawi dapat menaklukkan Spanyol, Swiss, Asia Kecil dan sebagian besar Balkan Octavianus adalah seorang administrator yang cakep dalam sistem keuangan Romawi Dan sistem militer Romawi yang berubah menjadi kekuatan besar yang sangat berpengaruh Selama Octavianus berkuasa, pembangunan infrastruktur yang luas terjadi di seluruh wilayah kekaisaran Romawi Banyak bangunan publik yang dibangun guna mempermudah aktivitas rakyatnya Kuil-kuil didirikannya guna mendorong ketaatan dan kesetiaan pada agama Romawi lama Sejak tahun 30 sebelum masehi, Romawi mencapai kedamaian di bawah kekuasaan Octavianus Dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang meningkat pesat Masa Octavianus ini juga adalah masa keemasan bagi karya sastra Romawi Walaupun bertindak kejam selama perjuangannya mencapai puncak kekuasaan Octavianus bertindak penuh kompromis setelah ia berkuasa Pada tahun 27 sebelum masehi, Octavianus mengumumkan pemulihan kembali sistem republik Dan menyerahkan jabatannya dalam pemerintahan kepada para senator Namun Octavianus tetap mempertahankan posisinya sebagai kepala provinsi Untuk wilayah Spanyol, Galia atau Perancis dan Syria Karena ketiga tempat itu adalah basis kekuatan tentara Romawi Senat kemudian menganugerahi Octavianus dengan gelar Augustus Augustus sendiri berarti yang dipertuan Walaupun sebenarnya Octavianus tidak pernah diangkat sebagai raja Saat dia wafat pada tahun 14 sebelum masehi Romawi melakukan peralihan dari republik ke monarki Dan puter angkatnya yang bernama Tiberius menggantikan posisinya Terima kasih telah menonton!